assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Bang Tutor nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu aplikasi yang sangat menarik nama aplikasinya itu al-in-one toolbox ya kita coba cari ini nama aplikasinya all-in-one toolbox cleaner amor storage and speed dan semua berbagai macam fitur lainnya ya langsung saja kita buka aplikasinya nah tampilannya itu seperti ini pada saat pertama kali ya di sini banyak-banyak fiturnya dari fitur clean sini bisa membersihkan sampah cace dan lain-lain ya yang pasti sangat berguna bagi teman-teman semua untuk menghapus sampah yang ada di perangkat Android teman-teman baik kita tunggu sampai scanningnya selesai nah ini sudah selesai ya scanningnya hampir selesai 3 lagi nih oke sudah selesai sini sampahnya 70 MB ya karena sebelumnya saya sudah membersihkan sampah-sampahnya oke berbagai macam fitur ya menarik lainnya dan fitur yang paling menarik itu yang saya temukan yaitu fitur untuk memindahkan aplikasi ya berada di app manager lalu kita pilih app to SD ya di sini sudah banyak aplikasi yang saya pindahkan ke kartu memori ya tentunya bisa mengurangi penggunaan memori internal Android teman-teman kita tunggu sampai scanningnya selesai juga kita tunggu ya scanningnya selesai ini cukup banyak yang di scan karena saya mau aplikasinya ya oke kita tunggu sampai scanningnya selesai ya teman-teman nah disini sudah selesai scanningnya dan aplikasi sisa aplikasi ini sisa aplikasi ini yang belum saya pindahkan ke kartu memori nah yang sudah saya pindahkan ada disini saiznya itu lumayan gede cukup kurang lebih 1 gigaan lebih atau 2 giga ya seperti game ini coc telegram wc my business word dsp teman-teman dan lain-lain semuanya itu saya pindahkan ke kartu memori ya ini dari yang tertinggi washing word Adobe Acrobat dan lain-lain oke untuk cara pemindahannya kita cukup mencentang salah satu aplikasi atau semuanya kita bisa centang semuanya tapi kita akan coba satu saja ya kita akan coba pindahkan aplikasi sound horn ini kita klik move lalu kita klik OK maka otomatis akan masuk ke app info lalu teman-teman sisa masuk ke bagian storage saja storage lalu disini storage kita klik in kita change ke SD card ya lalu tampil seperti ini kita klik move ya kita tunggu sampai proses transfernya selesai ya semakin tinggi kapasitas atau zaiz dari aplikasi yang ingin kita pindahkan maka proses moving ini atau transfer ini akan semakin lambat juga ya teman-teman jadi harap dimaklumi jika teman-teman memindahkan aplikasi atau game yang berat dari internal ke kartu SD teman-teman ya oke ini sudah selesai ini store in external ya sudah di SD cardnya oke dan disini sudah tidak ada terus apakah aplikasinya masih bisa digunain pada saat kita udah mindahinnya ke kartu SD nah jawabannya itu masih bisa ya teman-teman kita coba buka aplikasi yang sudah saya pindahkan ini sound horn kita buka pastinya masih bisa ya pastinya aplikasi ini masih bisa kita gunakan ya tunggu ya nah ini aplikasinya terbuka ya teman-teman dan bisa kita gunakan oke kita lihat beberapa berbagai macam fitur lainnya lagi kita buka all in one toolbox disini kita bisa uninstall juga aplikasi yang yang menurut kita jarang digunakan atau tidak berguna sama sekali ya disini terdapat fitur boot speed up disini fungsinya itu sama seperti bagian start up di laptop ya gunanya apabila gunanya apabila kita mematikan beberapa aplikasi yang ada disini maka booting dari handphone kita itu semakin cepat jadi kita aktifkan startup aplikasi yang memang betul-betul harus berjalan apabila ponsel kita baru dinyalakan ya seperti tema ini finger security google play service keyboard messenger telegram WA dan oke itu saja ya yang lainnya itu kita disable karena untuk mempercepat dari booting ponsel kita ya disini ada juga CPU cooler fungsinya itu untuk menghapus aplikasi yang berat berjalan yang memberatkan CPU jadi yang memberatkan CPU ini akan dibersihkan dan disini ada juga baterai saver ya fungsinya juga sama membersihkan aplikasi yang berjalan di latar belakang sehingga baterai kita itu jadi hemat ya dan fitur menarik lainnya ada clean WhatsApp ya clean WhatsApp ini kita bisa menghapus misalnya image ya misalnya file image yang ingin kita hapus kita bisa pilih semua disini jadi kita bisa pilih-pilih file foto yang ingin kita hapus ya dan ini saiznya cukup juga lumayan banyak ya teman-teman nah ini sudah 2 MB ya play kalau semuanya oke dan video juga bisa kita hapus ya tadi sudah saya hapus disini juga ada duplikat foto sudah tidak ada ya duplikat foto ini kalau misalnya ada foto yang sama persis maka akan di scan dan kita bisa menghapus salah satu dari foto tersebut ya disini ada fitur menarik lainnya yaitu game booster namun kita harus mendownloadnya mendownloadnya di playstore ya saiznya lumayan kecil juga dan juga disini ada advance clean disini kita bisa menghapus ya aplikasi-aplikasi yang dapat memberatkan memori internal ponsel teman-teman oke disini cukup banyak ya fiturnya lengkap menurut saya dan pasti sangat berguna bagi teman-teman yang mempunyai penyimpanan yang sedikit dan ingin membersihkannya secara mendalam ya baik mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa isi di kolom komentar jangan lupa like komen dan subscribe thank you